Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Manager Arsenal, Unai Emery, memiliki tugas yang tidak mudah di jendela transfer musim panas 2019. Ia dituntut untuk mendatangkan pemain yang efektif untuk The Gunners dengan budget yang minim. Manajemen Arsenal hanya menyediakan dana sebesar 40 juta pounds untuk belanja pemain. Dana tersebut hanya bisa mendatangkan satu pemain kelas dunia jika melihat harga pasar pemain saat ini. Untuk itu Emery hanya mengincar pemain dengan harga terjangkau atau mungkin yang gratis. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 4 pemain incaran Arsenal. Yuk mari kita bahas. Cek Gibro Yang pertama ada Ezekiel Palacios. Arsenal mencari pengganti untuk Aaron Ramsey yang hingkang ke Juventus. The Gunners sempat dikaitkan dengan pemain Bournemouth, Ryan Fraser. Namun Emery tak yakin dengan kemampuan pemain tersebut. Emery pun memilih gelandang yang ia anggap cocok untuk memainkan strateginya. Pemain tersebut merupakan pemain River Plate, Ezekiel Palacios. Pemain berusia 20 tahun itu dianggap memiliki atribut yang mirip dengan Aaron Ramsey. Arsenal wajib mengeluarkan dana mencapai 15,5 juta pounds untuk Palacios. Yang kedua ada Marcus Schubert. Unai Emery mencari keeper baru untuk menggantikan posisi Peter Cech yang pensiun. Emery mencari pengganti yang tepat untuk berkolaborasi dengan Bern Leno. Pilihan pun jatuh kepada keeper Dynamo Dresden, Marcus Schubert. Pemain berusia 20 tahun itu bisa menjadi pasangan yang tepat untuk Bern Leno karena sama-sama berasal dari Jerman. Selain itu, Schubert dinilai memiliki talenta untuk menjadi keeper kelas dunia. Arsenal bisa mendatangkannya secara gratis karena kontraknya dengan Dynamo Dresden akan keadaan luar sah. Yang ketiga ada Mario Hermoso. Dia tampil solid bersama Espanyol pada musim 2018-2019 lalu. Hal itu menjadi pertimbangan utama Unai Emery. Pemain berusia 23 tahun itu bisa dipersiapkan untuk menjadi suksesor Lauren Koscianli. Hermoso diproyeksikan untuk menggantikan tempat skodran Mustafi yang dinilai tak tampil konsisten dan kerap membuat blunder. Yang keempat ada Gabriel Martinelli. Dia disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Arsenal. Pemain berusia 17 tahun itu digabarkan sudah menuju London setelah ditembus dengan harga 6 juta pounds dari klubnya Ituano. Martinelli disebut memiliki bakat yang luar biasa dan bisa bermain sebagai winger atau striker. Pemain asal Brazil itu bisa belajar banyak dari Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette. Nah itulah tadi 4 pemain incaran Arsenal. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.